Presiden Jokowi memerintahkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR untuk melakukan audit terkait infrastruktur dari stadion yang digunakan dalam pertandingan sepak bola. Jokowi berharap agar tragedi sepak bola yang terjadi pada Sabtu 1 Oktober lalu di Stadion Kanjuruhan Malang tidak terjadi kembali di tanah air. Didampingi Menko Polhukam, Mahfud MD, dan Kaporri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo, Presiden Jokowi Dodo pada Rabu 5 Oktober meninjau Stadion Kanjuruhan di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Kunjungan tersebut dilakukan Presiden untuk mendapatkan gambaran lapangan pasca terjadinya tragedi Kanjuruhan pada Sabtu 1 Oktober lalu. Menurut Presiden, tragedi naas itu dipicu oleh beragam faktor, diantaranya kondisi pintu yang terkunci, tangga yang terlalu tajam ditambah kepanikan oleh supporter. Presiden pun memerintahkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono untuk mengaudit bangunan stadion. Audit juga akan diberlakukan bagi semua stadion yang digunakan di Liga 1, 2, dan 3. Beberapa hal yang menjadi catatan Presiden yaitu perbaikan pintu gerbang, pintu masuk penonton, posisi tempat duduk, dan pagar pembatas tribut, sehingga keselamatan penonton terjamin dengan baik. Presiden menyebut dalam rencana audit itu, pihak FIFA bersedia memberi uluran tangan guna memperbaiki tata kelola persepak bolaan di Indonesia. Ia berharap semua bekerja dengan cepat, termasuk tim gabungan independen pencari fakta dalam menyelesaikan permasalahan ini. Saya juga memerintahkan kepada Menteri PU untuk melakukan audit bangunan, stadion ini termasuk bangunan, terhadap seluruh stadion yang dipakai dalam baik Liga 1, Liga 2, dan Liga 3. Presiden Jokowi juga menginginkan ada evaluasi total di dunia sepak bola tanah air, seperti terkait manajemen pertandingan, manajemen stadion, manajemen penonton, manajemen waktu, dan manajemen pengamanan. Ia berharap agar tragedi kanjuruhan ini tidak terulang dan dunia sepak bola Indonesia semakin baik ke depannya. Dari Kabupaten Malang, Jawa Timur, Shefful Afandi, Kantor Berita Antara mewartakan.